Oke, ini Mavic saya lagi ada masalah, gimbal motor load to large, please check if the gimbal clamp has been removed. Nah, jadi, ini tulisannya itu ada semacam kayak gimbalnya terganggu, DJI-nya mengira ini gimbal clampnya masih nancep, padahal tidak nancep. Ini sudah tidak ada gimbal clampnya, ya. Ini kita gerakin remote juga nggak bisa, gerakin gimbal ya. Ini balik nggak bergerak. Oke, kita akan membenerin. Jadi, setelah saya semprot pakai kompresor, ternyata Mavic-nya tetap nggak bisa. Jadi, benar dugaan saya, kabel fleksibel yang kena. So, oke, sekarang kita serviskan di fleksibel. Sekarang saya ke rumah teman di Surabaya. Nah, ini dia kabel fleksibel Mavic-nya. Nah, jadi Mavic itu ada dua kabel fleksibel, satunya untuk transmisi kamera, satunya buat gimbal. Ini dia kena tergantung penyakit. Umumnya Mavic. Bo, udah. Di pertama kali ini dibongkar, Mavic nih. Ini kabel kabel hitam, ya. Ini itu, transmitter video. Nah, ini fleksibel lah. Ini nge-fong. Nah, ini. Nge-fong? Nah, nanti tak tunjukin ini lah. Oh, nggak tergores. Iya, nggak, kabelnya keluar. Jadi, konslet nge-sotnya ini nanti ditunjukin saja. Itu karena tergores ya? Karena kepanasan. Kepanasan. Watt gimbal. Watt gimbal-nya ya. Watt gimbal buat ini, apa kabel? Kabel apa, fleksibel atau kamera? Kamera-kamera. Kalau kamera ini. Ini kameranya. Oh, dua. Ini. Oh, itu kamera tuh. Kamera. Ini fleksibelnya. Fleksibel gimbalnya. Fleksibel gimbal. Kenapa kok bisa, MAD? Nggak bisa. Ini, ini. Karena ini. Gilihatan nggak? Gilihatan, gilihatan. Ini, ini. Ada garisnya. Ini keluar. Kebakar ini. Kebakar? Oh, mhm. Cuman, kebakarnya di dalam. Nah, ini keluar. Oh, iya. Oke, oke. Itu karena kebakar ya, bukan kegores-gores? Iya, bukan kegores. Bukan. Kegores nggak mungkin. Ini di atas. Yang ini. Wah, kayak lampu ini. Nah, ini lah. Ini keluar kan. Hmm, terluka. Terluka. Oh, iya. Nah, ini ada yang luka nih. Ini kasih begini. Ini disebabkan karena panas. Jadi kurangi. Kalau nggak dipakai, matikan aja. Matikan. Tadi. 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 Mari. Tadi. Tadi. selamat menikmati drone saya di nginepin ya akhirnya diputuskan untuk nginep rawat hinap karena itu bukan hanya dari kabel fleksibel gimbal aja terutama fix saya rusak setelah sama mas Eric di analisa ini mau dibawa ke teman saya juga om cuplis jadi karena disana lebih lengkap alatnya jadi sama mas Eric di ini apa namanya ya semacam kayak di substitusi di cari mana yang rusak ternyata bener bukan kabel fleksibel aja yang rusak akhirnya portnya juga kena dan gimbal setnya yang kena kesimpulannya ternyata ketika teman-teman itu ada kasus gimbal fleksibel aduh bentar ya ketika teman-teman ada kasus fleksibel apa gimbal overload itu kalau yang masih standar itu kalian bisa dipajak gitu ya tapi kalau udah sedikit kelas berat itu bisa dibersihkan pakai kompresor dan disemprot pakai philips ya cairan BT atau philips yang tidak mengandung oli nah lebih berat lagi yaitu menjalannya kayak saya dia harus nanti kabel fleksibel gimbal dan ini ternyata sangat lumrah dan sangat sering terjadi untuk kasus Mavic nah parahnya kenapa kok sampai menjalar ke board dan ke gimbal set ya gimbal set ini terata nah gimbal set ini maksud saya terata ketika rusak di Malaysia oh gak fokus bentar ketika rusak di Malaysia saya kan biasanya kan sering karena gajalah Mavic gimbal overload jadinya saya utak-utak dan saya diup-diup dan ternyata gak berhasil bahkan kerataman saya hanya dibuka baterainya doang diganti baterai gak hanya bisa jadi karena saya waktu itu digenting haik lane bener-bener pengen dapat footage karena kan gak boleh sama polis disana jadinya saya itu bener-bener ada kesempatan bagus boleh terbang disana dan saya saking gak sabar ya sampai saya gimbal overload ini sampai saya tuk-tuk-tuk-tuk gimannya tuh ya tuk-tuk-tuk ya akhirnya itu dia teman-teman setelah itu akhirnya motornya rusak yang awalnya hanya bisa ganti kabel fleksibel doang akhirnya ganti gimbal set dan ternyata gimbal set pun gak cukup setelah diperiksa sama Mas Eric ternyata boardnya harus ganti jadi saya total nervous itu sekitar 2,7 juta kasus pele ya buat kalian pengguna Mavic diperpelajaran aja jangan sampai seperti saya jika ada masalah gimbal overload tiup aja dulu diharus-harusin kalau gak bisa berarti harus pakai kompresor dan kompresornya pun harus-harus dikunci pakai gimbal pengamannya jangan langsung dikompresor copot nah gimbalnya ntar nah ketika sudah itu hidupin bentar aja kalau masih gimbal overload berarti harus ganti kabel fleksibel jangan diutak atik dan hidupin terlalu lama oke ingat-ingat jangan dihidupin terlalu lama dan diutak atik karena gimbalnya itu bisa kabelnya itu ya awalnya itu cuma kabelnya doang yang terlupa karena kepanasan setelah dianalisa kasus gimbal overload yang diharuskan ganti kabel fleksibel itu karena gimbal kabelnya kepanasan akhirnya ada luka luka kok beneran kok kabelnya kok dan itu lukanya bukan karena tergesek karena posisinya itu ada di atas kabel fleksiblenya ada di atas dan itu benar-benar luka karena kepanasan nah jadi sudah biarin saja langsung serahkan ke ahlinya untuk ganti kabel fleksibel gimbal Mavic itu ada dua kabel fleksibel yang pertama kabel fleksibel untuk transmitter yang untuk video yang kedua untuk gimbal jadi ada dua Mavic beda sama Vento oke itu saja saran saya jangan diutak atik kameranya karena bisa berakibat lebih fatal lagi semoga ini bermanfaat buat kalian bagi kalian yang ingin me-service kamera ada antara di Surabaya ada om juplis ada mas eri kalau yang mau tanya nanti silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa video ini di-share jika video ini bermanfaat jangan lupa di-like di-comment dan di-subscribe oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati